Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, kami dari kelompok 8 etika bisnis mempresentasikan tentang perlindungan konsumen studi kasus kimia pharma Kelompok 8 terdiri dari 5 orang anggota Yang pertama yaitu Indra Mahindra Inukertara Jasa New 1805-5101-43 Yang kedua yaitu Rido Adi Mukti NIM 18 05-51-01-54 Yang ketiga yaitu Kamilya Sana Anzemi NIM 18 05-51-01-71 Yang keempat yaitu Febrien Murdi Nugroho NIM 18 05-51-01-88 Dan yang terakhir yaitu Salma Rifat Adila NIM 18 05-51-01-93 Parilaku Konsumen Kepercayaan dalam bisnis Bisnis membutuhkan konsumen Sedangkan konsumen membutuhkan bisnis untuk memenuhi berbagai kebutuhannya Hubungan bisnis dengan konsumen harus bersifat saling menguntungkan jangka panjang dan dilandasi rasa saling mempercayai Dari sudut pandang korporasi, relasi dengan konsumen terjalin lebih banyak karena faktor kepercayaan Hubungan saling menguntungkan menjadi syarat bagi hubungan jangka panjang dan terjalinnya kepercayaan antara bisnis dengan konsumen semakin kuat Hak-hak konsumen Yang pertama yaitu hak keamanan dan keselamatan Menjamin barang atau jasa aman, nyaman, dan tidak berbahaya Yang kedua yaitu hak untuk memperoleh informasi yang benar Konsumen berhak mengetahui segala sesuatu tentang produk yang akan mereka konsumsi Yang ketiga yaitu hak untuk memilih Konsumen berhak untuk memilih produk tertentu yang cocok dengan kebutuhan mereka Yang keempat yaitu hak untuk didengar pendapat dan keluhannya Konsumen memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat baik itu kritik maupun saran Kewajiban konsumen Yang pertama yaitu membaca dan mengikuti petunjuk Yang kedua yaitu memiliki itikat baik dalam menyelesaikan transaksi Yang ketiga yaitu membayar harga sesuai kesepakatan Yang terakhir yaitu mengikuti prosedur Perlindungan terhadap konsumen Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen Kepentingan konsumen yang perlu dilindungi sebagai berikut 1. Perlindungan konsumen dari bahaya 2. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen 3. Tersedia informasi yang memadai bagi konsumen 4. Pendidikan untuk konsumen 5. Tersetianya upaya ganti rugi yang efektif 6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen Tahapan perlindungan konsumen 1. Tahap pratransaksi penjualan Dalam tahap ini sangat penting bagi konsumen untuk memperoleh informasi atau keterangan yang benar, jelas, dan jujur Serta akses untuk mendapatkan informasi dari pelaku usaha yang beritikat baik dan bertanggung jawab 2. Tahap transaksi penjualan Penjualan antara produsen dengan konsumen baik secara tunai maupun non-tunai Permasalahan utama yang sering terjadi adalah pada transaksi non-tunai Dalam hal ini, produsen menggunakan perjanjian baku sehingga konsumen sulit atau tidak meneliti syarat baku yang diberikan oleh produsen 3. Tahap purna transaksi penjualan Konsumen berada dalam tahap purna transaksi penjualan yang dalam hal ini telah terjadi transaksi dan pelaksanaannya telah diselenggarakan oleh kedua pihak Hasilnya berupa kepuasan atau kekecewaan konsumen Perlindungan dari produk berbahaya Munirfwadi 1997 berpendapat bahwa dasarnya seorang yang merugikan orang lain baik karena kecelakaan menurutni Maupun karena mempertahankan diri, kepadanya diwajibkan untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian orang lain tersebut Menurut Yahya Harap 1997 mengamukalkan bahwa prinsip pertanggung jawaban mutlak terdekatkan atas prinsip 1. Pertanggung jawaban hukum atas setiap perbuatan atau aktivitas yang menimbulkan kerugian terhadap jiwa atau harta orang lain 2. Pertanggung jawaban hukumnya tanpa mempersoalkan adanya unsur kesalahan baik yang berupa kesengajaan atau kelalaian Perlindungan dari informasi menyesatkan Fungsi etis pengiklan Menurut Kotler 1996, iklan berfungsi sebagai buku 1. Menginformasikan Pada saat perusahaan memasuki pasar baru, maka proses penginformasian produk menjadi sangat penting untuk menarik pelagian baru 2. Membujuk pasar atau konsumen sebelumnya telah mengenal produk lama dibujuk untuk menggunakan produk baru yang ditawarkan 3. Mengingatkan Jika produk telah mempunyai tempat di masyarakat, maka peran iklan adalah untuk mengingatkan kembali agar pasar tidak berpindah kepada produk lain Dampak etis pengiklanan menurut KRF 1988 Iklan berdampak sebagai berikut 1. Iklan seolah-olah memaksa konsumen untuk membeli tanpa diberi kesempatan untuk memilih 2. Iklan yang manipulatif telah meningkatkan konsumsi masyarakat bukan karena alasan kebutuhan, namun lebih banyak karena dorongan impulsivitas 3. Manusia belum merasa menjadi manusia modern apabila belum membeli barang tertentu 4. Pengiklan seringkali tidak mempertimbangkan ketimbangan ekonomi dan sosial Ada pun pengaruh psikologis dan sosial dari iklan Terjadi karena seseorang berubah persepsi, sikap, dan perilaku setelah melihat iklan Pembebanan biaya iklan ke harga pokok penjualan Biaya iklan adalah biaya tambahan sehingga seluruh biaya ditambah dengan margin laba yang diinginkan Semakin tinggi biaya iklan yang dikeluarkan produsen, maka semakin tinggi pula harga produk untuk konsumen Perlindungan atas privasi Hak privasi adalah hak yang dimiliki individu atau perusahaan untuk mengabaikan atau membatasi kegiatan pengumpulan dan penggunaan informasi yang terkait dengan individu atau perusahaan bersangkutan Penggunaan media sosial berdampak pada privasi para konsumen Berhasil membuka ruang pribadi yang dulunya tertutup untuk disajikan ke ruang publik Hal ini dipandang telah melampaui privasi seseorang Berakibat hilangnya privasi seseorang Dunia maya sering memanfaatkan akun media sosial hingga berpotensi mengancam keamanan negara Gerakan konsumen Gerakan konsumen merupakan kegiatan-kegiatan yang diatur Dan dilaksanakan konsumen guna melindungi berbagai hak dan kepentingan konsumen Ada pun prinsip-prinsip yang dianut oleh lembaga konsumen diantaranya adalah berikut 1. Memperdulikan masyarakat 2. Melindungi bumi 3. Mendorong konsumen mengetahui hak-haknya 4. Memperjuangkan keadilan 5. Menggalang kekuatan Gugatan kelompok Konsumen yang mengalami ketidakpuasan atau kekecewaan dalam mengonsumsi barang Atau jasa karena pengorbanan ekonomisnya Tidak sepadan dengan kualitas atau kuantitas yang diperoleh Atau karena menjadi korban dari sebuah tindakan Atau perbuatan pelaku usaha dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku usaha Analisis etika bisnis Studi kasus kimia pharma Berdasarkan kasus yang terdapat pada artikel kompas.com Bahwa 6 petugas medis kimia pharma ditangkap karena terbukti melakukan kelalaian penggunaan alat rapid test antigen bekas Penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat terkait dengan pres yang digunakan untuk rapid test antigen adalah bekas Tindakan petugas tersebut telah merugikan perusahaan dan bertentangan dengan SOP Dari hal tersebut pihak berwajib melakukan tindakan terhadap petugas kimia pharma yang terlibat Direktur utama kimia pharma merasa diregukan oleh oknum tersebut Sehingga pihaknya membantu pihak berwajib untuk melakukan investigasi terkait alat rapid test antigen bekas tersebut Dan akan memberikan sanksi berat apabila oknum tersebut terbukti bersalah Menurut Panduriono dari Universitas Indonesia Penggunaan alat kesehatan bekas sangat berbahaya karena dapat menularkan virus Walaupun alat tersebut sudah dicuci Masyarakat pada umumnya tidak dapat membedakan mana alat rapid test antigen baru dan mana yang bekas Sehingga ia meminta kepada petugas medis untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait pemakaian rapid test antigen Menurut Abdul Fikir Hajar yaitu pakar hukum pidana dari Universitas Terisakdi Tindakan petugas tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana Perbuatan tersebut melanggar UU nomor 36 tahun 2009 yang berbunyi Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis Dari studi kasus tersebut Permasalahan yang terjadi adalah Pihak Kimia Pharma dianggap telah melanggar etika bisnis yang bertentangan dengan etika kesehatan masyarakat Yang seharusnya melaksanakan kewasibanya untuk menjaga perkembangan resiko dari masing-masing individu Sesuai dengan standar operasi prosedur Hal ini menyebabkan timbulnya tindakan untuk memberikan sanksi berat kepada 6 orang petugas Kimia Pharma Dari studi kasus tersebut Solusi yang dapat kami berikan adalah Pihak Kimia Pharma harus lebih memperhatikan etika kesehatan yang berlaku Agar tidak melakukan kelalaian yang membahayakan masyarakat Seharusnya, pihak Kimia Pharma lebih tegas terhadap peraturan kesehatan yang telah ditetapkan Dan memberikan penjelasan tentang alat rapi tes, antigen yang baru dan yang bekas Terima kasih telah menonton!